Intro Sebuah rumah di perumahan Buaran Regensi, Pondok Kelapa, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat kursleting listrik dari lantai dua rumah. Sementara itu sebuah tabung gas meledak di kiosk Martabak. Dua karyawan yang sedang berada di dalam kiosk alami luka bakar. Koparan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seisi rumah di perumahan Buaran Regensi Blok B5, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecampatan Duren, Sawit, Jakarta Timur, Selasa Malam. Kebakaran pertama kali diketahui oleh asisten rumah tangga saat melihat api di toren air. Diduga kuat api berasal dari kursleting listrik. 12 unit mobil pemadam dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi kejadian menjaga api merabat ke rumah warga lainnya. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi di lantai dua di rumah kontrakan yang dijadikan sebagai tempat perjualan di Jalan Duku Kaliwaru Gang Boto Putih Rungkut Surabaya Selasa Sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam rumah membuat api dengan cepat membesar sehingga menudaskan seluruh ruangan di dalam rumah tersebut. 10 unit mobil pemadam kebakaran kota Surabaya diterjunkan ke lokasi kebakaran dan api dapat dibadamkan 30 menit kemudian. Api diduga berasal dari kursleting listrik. Sebuah ledakan dan muncul kobaran api di Kios Martabak yang berada di Kelurahan Mari Kecamatan Kerangan, kota Mojokerto Selasa Sore. Akibatnya dua orang yang merupakan karyawan Kios Martabak itu mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Kedua korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas PMI dan pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Petugas juga mengimprotkan air ke dalam kamar tempat gas LPG berada. Diduga kebakaran karena ledakan tabung gas LPG. Tim Liputan CNN Indonesia